Maling romantis seri 1 pendekar harum jelit 4. Terkulung senyuman sinis dan jahat di ujung mulut gadis itu, namun Chow Liu yang tidak memberi kesempatan orang untuk bicara, dia menggenggam tangannya dan menariknya, lalu katanya, Nona Leng, bila kau ingin mencari jawaban atas teka-teki ini, kau harus percaya padaku, kedengaran suaranya lemah lembut penuh kasih sayang dan jujur pula, namun sorot matanya jauh lebih berdaya tarik daripada nada suaranya yang mampu menundukan kekerasan hati orang. Akhirnya gadis itu tertawa lebar, ujarnya, aku bukan si Leng, kalau begitu aku memanggil kau siapa bersinar sorot metu Chow Liu yang. Tiba-tiba gadis itu menarik muka, katanya dingin, kau boleh memanggilku Nona Leng saja, lebih dulu aku hendak menyelidiki Tianit Sin Cui itu, barang itu tidak bisa mendatangkan kekayaan, juga tidak bisa menambah kepandaya ilmu silat berlipat ganda, mengapa harus mencurinya pertanyaan ini seharusnya ditujukan padamu lebih dulu, hanya satu kegunaan Tianit Sin Cui, yaitu untuk mencelakai jiwa orang, malah membunuh tanpa disadari dan tanpa diketahui oleh si korban. Sedemikian rupa dia berdaya upaya, mencurahkan segala tenaga, mengerahkan segala daya fikir dan akal untuk mencuri Tianit Sin Cui, jelas punya satu tujuan, satu pun sudah cukup. Nah, dapat kita simpulkan bahwa orang yang hendak dicelakai oleh si dia adalah orang yang tidak gampang dibunuh hanya dengan menggunakan racun, dengan kata lain orang yang hendak dibunuh oleh si dia adalah orang yang tidak mampu dibunuhnya dengan menggunakan kepandayan atau kekuatan sendiri, perempuan itu manggut-manggut. Katanya, benar, kalau tidak, dia tak akan berani menyerempet bahaya mencuri Tianit Sin Cui, tetapi kalau benar dia berhasil mencuri Sin Cui dari Sin Cui Kiong, masih ada berapa orang yang tidak mampu dibunuhnya? Untuk bisa berhasil mencuri air sakti dari Sin Cui Kiong, si dia harus mempunyai kepandayan setingkat aku, Cohliuhi yang tersenyum, lalu ia berkata pula, karena itu dapat disimpulkan bahwa si dia berhasil mencuri air sakti dari Sin Cui Kiong karena ada orang yang telah membantunya secara diam-diam, siapa orang yang kau maksud jengek si gadis dingin? Cohliuhi yang menatapnya bulat-bulat, katanya, setelah air sakti itu hilang, adakah orang hilang dari istana kalian jadi kau maksud anak murid istana kami yang membantunya mencuri air sakti tersebut? Setelah air itu tercuri, ia sendiri pun harus segera menyelamatkan diri. Begitu memangnya tidak mungkin terjadi hal seperti itu sudah tentu mungkin, sayang sekali selama puluhan tahun ini tidak ada seorang pun anak murid Sin Cui Kiong kami yang hilang atau melarikan diri, sejak kehilangan air sakti itu, apakah tidak terjadi suatu peristiwa di istana kalian? Umpamanya ada yang bunuh diri, seketika berubah sikap gadis itu, serunya, bagaimana kau bisa tahu bersinar sorot metu Cohliuhi yang, katanya keras, jadi ada yang bunuh diri, benar tidak? Mengapa dia harus bunuh diri persoalan istana kami, mengapa perlu kau tahu bentak perempuan itu dengan beringas? Cohliuhi yang menggenggam tangan perempuan itu, katanya perlahan, nona leng, tolong kau ceritakan secara jujur tentang peristiwa itu, peristiwa itu adalah kunci persoalan ini, maukah, maukah kau percaya padaku gadis itu menarik tangannya serta pelan-pelan memalingkan mukanya, sekian lama dia menetpekur diam, akhirnya dia berkata dengan perlahan, Dia adalah gadis yang rupawan dan cantik jelita, serta romantis pula, usianya pun paling muda, sekarang, sekarang dia sudah meninggal, aku tak bisa singgung dirinya lagi, mengapa dia bunuh diri? Apakah karena hamil dan dia merasa malu gadis itu tidak menjawab, tapi tangannya menggenggam kencang bajunya, terang hatinya bergolak diliputi rasa haru dan pedih serta penasaran Jelas sudah kalau begitu, ujar Choh Liu Hiang Terang si dia sudah melanggar kesuciannya, di bawah ancaman dan bujuk rayu akhirnya dia berhasil mencuri Tianit Sin Cui, namun si dia tidak menepati janji membawanya pergi untuk dijadikan istri, maka dia memilih jalan pendek, tutup mulutmu bentak si gadis dengan badan gemetar Sejak dahulu kala, gadis yang romantis senantiasa mengalami nasib yang mengenaskan, daripada kau bersedih, lebih baik kau berusaha menemukan si dia, membalas dendam bagi si korban Sigap sekali gadis itu membalikan tubuh, tanyanya, care bagaimana mencari si dia sebelum ajal, apakah ada pesan darinya berlinang air mata perempuan itu, katanya dengan haru, dia hanya berkata, dia berdosa terhadap orok dalam kandungannya Sampai keadaan demikian, dia masih tidak sudi menyebut nama si dia, seolah-olah dia khawatir kalau orang lain mencelakai si dia Ilmu iblis apakah yang dimiliki orang itu, sehingga seorang gadis muda bisa kepincut mati-matian kepadanya selama ini tidak pernah dia menyinggung si dia Hakikatnya dia tidak pernah menyebut-nyebut tentang seorang laki-laki, sungguh mimpi pun tidak pernah kami duga bisa terjadi peristiwa seperti ini Apakah dia tidak mempunyai teman laki-laki sejak dilahirkan, sepanjang hidupnya dia tidak pernah kenal dengan laki-laki, aneh, mengapa hari ini terjadi beberapa peristiwa aneh Empat orang yang satu dengan lainnya tidak saling kenal meninggal dalam waktu bersamaan di satu tempat pula Air sakti Sin Tui Kiong secara misterius dicuri orang Seorang gadis suci pingitan yang selama hidupnya tidak pernah bicara dengan lelaki, tiba-tiba diketahui hamil Selintas pandang, ketiga peristiwa aneh ini satu dengan yang lainnya tiada berhubungan sama sekali, namun justru saling berkaitan erat Cohliuhi yang mengangkat kepalanya, gumamnya, siapa yang bisa menjelaskan persoalan aneh seperti ini kau sendiri seru gadis itu Cohliuhi yang tertawa getir, katanya, aku, gadis itu menatapnya dengan tajam, katanya bengis, demi kau sendiri, kau harus berusaha membongkar rahasia ini, tapi dari mana aku harus bertindak? Boleh dikata aku tidak mempunyai sumber penyelidikan sama sekali, sumbernya pasti ada, dan kau sendiri pula yang harus menemukannya, kata si gadis Kembali ia membalikan badan membelakangi Cohliuhi yang lanjutnya dengan tandas, ku beri kau tempo satu bulan Bila kau tidak berhasil menemukannya, Sin Tui Kiong akan mencarimu, mengapa kau membalikan badan? Memangnya bila kau berhadapan denganku, tidak mampu mengucapkan kata-kata yang tidak tahu aturan ini? Gadis itu tidak menghiraukan kata-katanya, dia beranjak mendekati buritan kapal Di bagian belakang kapal yang gelap, tampak ada sebuah sampan kecil yang bisa bergerak cepat dan laju Dengan enteng dia melayang turun, sekejap mati sampan kecil itu sudah meluncur pergi di telan kegelapan malam Cohliuhi yang bertopang dagu di dekapal, dengan berdiam diri ia mengawasi bayangan orang pergi Sinar bintang tampak kerduk, sampan kecil itu terombang ambing di goyang alunan ombak Sari panjang di atas tubuhnya tertiup angin melambai-lambai, seolah-olah Dewi Kahyangan yang sedang menari di tengah lautan Tiba-tiba ia memalingkan muka dengan mengunjuk tawa berseri yang manis, serunya Aku bernama Kiong Lamian Cohliuhi yang menjulurkan kedua kakinya, dengan nyaman ia rebah di atas kursi malasnya Matanya memandang pusaran arak yang berada di dalam cawannya, lalu ia menggumam Memang dia amat cantik, terutama senyum tawanya, lebih cemerlang dari sinar bintang yang berkerlap-kerlip di angkasa Dan akhirnya lenyap di telan kegelapan, sebulan lagi kau tidak akan merasa dia cantik Terutama bila ujung pedangnya mengancam tenggorokanmu Demikian goda li ang siu dengan tawar Dia tidak menggunakan pedang, ujar Cohliuhi yang berkedip-kedip mat li ang siu Memangnya dia menggunakan pisau sayur tak tahan lagi Cohliuhi yang tertawa geli, katanya sungguh-sungguh Yang dia gunakan adalah mangkuk sayur Mangkuk sayur kalau tidak pakai mangkuk Bagaimana dia bisa menadahi cukamu yang tumpah dari gucimu yang terbalik Sung Tiam Ji cekikikan, katanya Jangan kau menyalahi dia Bahwasannya dia jauh lebih liai daripada Tiong Lam Yan Oh Cohliuhi yang berseru heran Sung Tiam Ji menekuk pinggang, katanya dengan geli Tiong Lam Yan paling hanya murid sincui Tiong Tetapi nona li ang siu kita ini sebaliknya adalah ciang bunjin sincui Tiong Li ang siu memburu maju, dampratnya sambil mengertap gigi, setan cilik, kau ingin mampu sambil terkekeh geli Sung Tiam Ji berlari, terus saja ia berkawak-kawak, yang ci, tolong Li hai benar ciang bunjin dari sincui Tiong Begitulah mereka kejar-mengejar dengan bersenda gurau Sambil tersenyum simpul So Yang Yang mengawasi Cohliuhi yang Katanya lembut, sekarang apa yang akan kau lakukan sampai detik ini Tidak ada sumber penyelidikan yang dapat kutemukan Tetapi aku tahu bahwa si dia pasti adalah seorang laki-laki tampan Kalau tidak mana mungkin gadis pingitan itu bisa kepincut padanya Belum tentu semua gadis menyukai laki-laki tampan Menurut pandanganmu, orang macam apakah sebenarnya si dia itu Pasti dia adalah laki-laki yang pandai bicara, sangat pintar, pandai menarik perhatian seorang gadis serta romantis Gadis remaja yang beranjak dewasa, selama nyatakan kuasa melawan laki-laki seperti ini Laki-laki semacam ini memangnya bisa masuk ke Sintui Kiong Laki-laki seperti ini bila sudah masuk ke Sintui Kiong Mungkin tidak bisa keluar dengan hidup Di dunia ini, laki-laki yang bisa keluar dari Sintui Kiong dengan hidup mungkin hanya ada beberapa orang saja Oleh karena itu terpaksa aku memohon bantuanmu untuk melakukan sesuatu Maksudmu hendak mengutus aku ke Sintui Kiong Aku hanya menguapirkan kesehatanmu, jadi kau anggap aku sedemikian lemah Tak tahan dihembus angin entah bisa tidak kau menemukan bibim lisanmu Tanyakan biasanya laki-laki macam apa yang diperbolehkan keluar masuk di Sintui Kiong Tanyakan juga gadis macam apa pula yang bunuh diri itu Lebih baik kalau bisa menemukan barang-barang peninggalan gadis itu Kalau dia ada meninggalkan buku atau surat, itu lebih baik Begitu terang tanah, segera aku berangkat Cuma kau, dengan ilmen so yang yang mendekat mulut orang dengan jari-jarinya yang runcing halus Katanya tertawa, apa yang ingin kau kemukakan, aku sudah tahu Setelah aku pergi, bagaimana dengan dirimu tujuh hari kemudian akan kutunggu kau di Hang Ihting di pesisir Taibingau di Kilam Kilam? Bukankah di sana pusat Suso Abun LMP dan Cip Singpang terlalu jauh dari sini Sebaliknya Cabo Hab datang dari daerah luar perbatasan yang jauh di ujung langit Aku mengharap dari anak murid Suso Abun aku bisa memperoleh kabar yang kuperlukan Tapi kau harus hati-hati, kalau mereka tahu Walau mereka membenciku, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap diriku Tiba-tiba Coh Liud yang membentangkan telapak tangannya Entah sejak kapan tahu-tahu tangannya sudah menggenggam sebotol porselan kecil Begitu sumbat dibuka, segera terendus semacam bau wangi yang terasa aneh memenuhi ruangan besar itu Segera Coh Liuhi yang tarik suara dan bersenandung Malam hari maling sakti meninggalkan bau wangi Entah di manakah sukmamu gentayangan Jadi kau ingin supaya aku meninggalkan bau wangi ini di mana-mana betul Sepanjang jalan kau tinggalkan sedikit bau ini Supaya orang susah merabah jejaku ada di mana Takkan terduga pula oleh mereka Aku sebenarnya sudah berada di kilam Tapi kau, kali ini kau akan muncul sebagai duplikat Siapa anggota Cussoabun kebanyakan adalah hartawan besar Jika aku ingin mendapat kepercayaan dari mereka Maka aku harus menyamar sebagai orang perlente yang lebih raya membuang uang daripada mereka Sambil menggeliat malah siapun bangkit Lalu mendorong lemari yang penuh padat untuk menyimpan botol-botol arak ke samping Ternyata di belakang lemari minuman itu terdapat sebuah pintu kecil yang sempit Di belakang pintu sempit rahasia itu terdapat sebuah ruang segi enam yang berbentuk aneh Enam dinding sekelilingnya terpasang kaca yang terang Cukup dengan menyalakan sebuah lentera saja sudah dapat menerangi sepuluh kali lipat keadaan kamar kecil itu Sepanjang dinding kaca itu dikelilingi pula oleh lemari-lemari pendek yang terbuat dari kayu Di sana terdapat ratusan laci kecil Di setiap laci tercantum nomor yang berbeda Tak ubahnya dengan laci di toko obat So yang yang menggelendot di pinggir pintu Katanya tertawa Yang kau inginkan mungkin nomor 63 atau nomor 113 Cokliwudi yang menarik laci nomor 63 Di dalamnya tersimpan seperangkat jubah dan celana ketat yang terbuat dari sutra halus warna biru tua Kelihatannya setengah baru Di samping itu terdapat pula sepasang sandal kain Sebuah kantong kecil warna hitam terbuat dari kulit ikan cucut Serta sejilid buku tipis Cokliwudi yang mengerutkan keningnya Tanyanya apakah benar nomornya mungkin tidak salah Tapi dinilai dari pakaian ini Bukan baju yang sering dipakai orang kaya Pendagang besar yang bermungkin dikilam hanya ada dua orang saja Yang seorang adalah cukong besar pemilik bank disansai Cukong yang memakai pakaian seperti ini Boleh dianggap cukup berlebihan Oh, iya, aku lupa Barang perak milik orang sansai kebanyakan digodok dulu dalam obat Ada kalanya aku merasa heran Mereka menyimpan uang sebanyak itu Entah apa tujuannya Lalu ia pun membalik lembaran buku tipis itu Di halaman pertama bertuliskan Nama, Mapet, Ban Pekerjaan, Direktur Bang Sukhong Sansai Usia Empat puluh kesukaan Tidak ada Ciri-ciri Setiap kali melewati tempat berair Pasti akan melepaskan sandal Waktu hujan selalu berusaha menggunakan payung milik orang lain Badannya membawa bau seperti sudah lama Tak pernah mandi Belum selesai membaca Lekas coh liuh yang menutup buku itu Terus dikembalikan ke dalam laci Katanya sambil menghela nafas Kalau kau ingin aku menyamar sebagai orang ini Lebih baik aku mati saja Kau sendiri yang menyuruhku menulis dan mencatat bahan-bahan itu di dalam buku Pengemis jorok pun kau pernah menyamarnya Mengapa sekarang kau tidak mau Lebih baik menjadi pengemis daripada menjadi cukong macam dia itu Kalau begitu Coba kau buka laci nomor 113 Cohliu Hiyang membuka laci nomor 113 Di dalamnya tersimpan seperangkat pakaian indah dan mentereng terbuat dari bahan yang mahal Sepasang sepatu kulit yang mengkilap Kecuali itu terdapat pula dua butir bola besi yang mengeluarkan suara gemerincing Bila ditimang-timang di telapak tangan Sebuah golok melengkung yang dihiasi batu jamrut Sebuah kantong kecil yang terbuat dari kulit ikan cucut hitam Serta sejilid buku tipis pula Setelah itu So Yang Yang berkata Yang sering pulang pergi ke kilam Selain cukong besar pemilik bank Orang yang paling rayau adalah pemilik perkebunan di daerah luar perbatasan Tiang Pek San Yaitu ketua Jai Sampang yang berdagang kolesom Kedengarannya dia jauh lebih menarik Kembali Chowliuhi yang membalik halaman buku tipis itu Tertulis di situ Nama Tio Siawlin Pekerjaan Pedagang obat kolesom Koan GWA usia 36 kesukaan Arak Berjudi dan main perempuan belum selesai membaca Chowliuhi yang sudah menutup buku itu Katanya sambil tersenyum Menarik Sungguh amat menarik sekali Aku tahu Tentu cukup memenuhi seleramu Tapi kau tetap harus membawa pula peti itu Aku sudah menyiapkan nomor 3, 7, 28, dan 40 di dalam peti itu Kalau begitu Sejak hari ini aku akan menyamar sebagai Tio Siawlin selama beberapa hari Di tengah gelak tawanya Ia pun membuka kantong kulit itu Lalu mengeluarkan sebuah kedok muka yang halus dan tipis KWI Gitong Tiga huruf emas bergaya tanda seperti Naga melingkar atau burung hang menari Kampak berkilauan di bawah penerangan sinar pelita Disanalah pusat perjudian terbesar di seluruh kota Kilam Tak kala itu pelita baru saja dipasang Suasana KWI Gitong amat ramai dan hiruk pikuk Sebuah ruangan besar penuh sesak Diliputi oleh bau arak dan asap tembakau yang mengepul menyesakkan nafas Terendus pula bau pupur dan gincu di atas tubuh para perempuan Bau keringat busuk di atas badan para lelaki Kepala setiap hadirin pun hampir semuanya basah oleh butiran keringat yang kemilau tersorot oleh sinar pelita Ada yang berseri tertawa riang Namun ada pula yang lesu dan patah semangat Ada yang bersikap tenang Ada pula yang tegang mengepal tinju dan gemetar seluruh badannya Di ruangan paling depan terdapat dua meja paikiu Dua meja judi dadu Dua meja cap jiki Tingkatan orang yang bertaruh disini pun paling acak-acakan Kaya miskin tiada perbedaan Asal ada uang boleh bertaruh Suara hiruk pikuk disini pun paling ramai Di setiap meja berdiri seorang laki-laki berseragam hitam dan berikat pinggang kain merah Setiap yang menarik taruhan Dia harus menyetor 10% padanya Ruangan tengah rada sepi dan tenang Disini hanya terdapat tiga meja Orangnya pun lebih sedikit Tiga meja penuh dengan orang-orang gemuk bertubuh gendut Terang mereka adalah hartawan-hartawan besar yang getol berjudi Uang perak bertumpuk-tumpuk di atas meja di hadapan setiap orang Di pinggir meja tersedia hidangan dan makanan Tak ketinggalan pula rokok Puluhan gadis sayur yang berpakaian mewah dengan Perhiasan memenuhi seluruh badan tampak mondar-mandir sambil jual senyuman manis Seperti kupu-kupu yang mengelilingi sekuntum bunga Di sana melorot uang pelak Di sini menjumput dua keping uang emas Para penjudi itu tidak menghiraukan perbuatan mereka Maklum apa artinya uang kecil itu Maka yang kalah semakin cepat kantong uangnya kosong Yang menang sebaliknya kantong uangnya tidak terlihat padat Uang perak atau emas sama mengalir ke kantong baju gadis-gadis itu Melalui jari-jari mereka-mereka yang penuh dihiasi cincin berkilauan Akhirnya bertumpuk di kaseng majikan pemilik rumah judi itu Perjudian di sana memang dibuka dan diusahakan oleh pihak Cuso Abun Rumah di bagian belakang, pintunya tertutup kerai lebar Di dalam rumah itu terdapat tujuh atau delapan penjudi Namun gadis-gadis yang melayani di sini pun paling banyak Ada yang menghidangkan makanan, ada yang menuangkan arak Namun ada pula yang menggelendot dalam pelukan orang Sebutir demi sebutir mereka mengupaskan kuaci Terus dijejalkan ke mulut penjudi-penjudi yang dermawan itu Jari-jari mereka laksana duri mawar, kerlingan matanya tajam semanis madu Seorang pemuda bermuka pucat mengenakan jubah panjang hijau pupus tampak berdiri di pinggir meja Sambil tersenyum simpul, tak henti-hentinya ia menepuk pundak salah seorang tamu Katanya, hari ini nasibmu kurang mujur, pergi bawalah cuci ke kamar untuk bermalas-malasan saja Namun yang diajak bicara selalu menjawab sambil tertawa lebar Buat apa terburu-buru, belum lagi lima laksat cil maka tangan si pemuda pun ditarik Sambil tersenyum senang ia mengelus-elus jenggotnya yang baru tumbuh Tangan yang ia gunakan selalu tangan kiri, tangan kanan selalu disembunyikan di balik lengan baju Pemuda ini bukan lain adalah pengurus tertinggi KWI Gitong Tak lain adalah murid Chiang Bun Jin Chu Soa Bun, Set Jin Giok Lan Hon Bin Beng Siang Membunuh tanpa mimik wajah berubah, Leng Chi Hoon Terima kasih telah menonton!